Pelengsengan Sungai Piring di Kota Madiun, Ambrol. Kondisi tersebut berdampak pada pos kampling yang ikut terseret Ambrolnya pelengsengan. Tim BBD Kota Madiun beserta instansi terkait melakukan penanganan sementara. Talut atau pelengsengan Sungai Piring yang Ambrol berada di Jalan Pilang Werda, Kelurahan Pilang Bango, Kejamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ambrolnya pelengsengan tersebut sekitar kurang lebih 15 meter. Bahkan satu unit gardu untuk pos kampling warga ikut terseret pelengsengan yang Ambrol hingga masuk ke sungai. Menurut warga sekitar, talut Ambrol tersebut terjadi pada kamis petang saat kondisi hujan deras. Diduga pelengsengan yang Ambrol tersebut karena tergerus arus sungai yang seringkali meningkat saat intensitas hujan tinggi. Warga meminta kepada dinas terkait untuk segera mengambil tindakan. Jam setengah limaan, ya setengah limaan apa jam keempatan tadi, ya tiba-tiba longsor gitu aja. Ya kita dari warga ini minta untuk penanganan cepatnya, karena ini air deper naik, terus ini juga rawan banjir, terus ada dua pohon ini seharusnya segera ditebang. Karena ini harus nanti kalau nggak ditebang, ini nanti malah memberhati ini pohonnya. Jadi kalau segera ditebang, malah nanti kan bisa menguati akarnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Jarianto mengatakan, pihaknya tengah melakukan pemetaan dan pengamanan sementara terkait Ambrolnya pelengsengan tersebut. Melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, nantinya akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Sekitar jam 16.30, pas hujan deras, tanggul yang ada di Kali Piring, sepanjang 15 meter kurang lebih itu mengalami Ambrol. Penanganannya sementara kita amankan dulu, asetnya lingkungan seperti pos kampling, terus beserta peralatanya, yang jelas kita untuk penanganan pertama dulu. Untuk penanganan selanjutnya, nanti dinas tanis yang berkompeten, hal ini adalah dinas PU, nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Intensitas hujan di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya beberapa hari kebelakang memang cukup tinggi. Untuk itu warga juga tetap diimbau ekstra waspada menghadapi kondisi cuaca ekstrim saat ini. Chris Wanto, JTV Madiun